Pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk sama-sama melakukan kerja bakti. Kita menyadari bahwa ada begitu banyak kampung kompleks di Jakarta yang terendam ketika banjir kemarin. Halo Sobat Inspirasi News. Di samping banyak yang membuli, Anies Baswedan juga tidak sedikit yang mendukung. Bahkan mungkin yang melihat ketulusan dan kerja keras Anies dalam menangani banjir di Jakarta ini pasti akan memberikan dukungannya. Salah satunya adalah Jenderal Suryo Prabowo. Jenderal yang baru saja dijadikan penasehat oleh Menteri Pertahanan Prabowo. Karena memang Jenderal Suryo Prabowo adalah Jenderal yang berprestasi dan terkenal dekat dengan Prabowo sejak dulu. Sejak di Militer, Suryo Prabowo memposting video Anies sedang memberikan sambutan untuk mengawali kerja bakti di Jakarta dalam rangka membantu warga untuk membersihkan dampak dari banjir yang baru saja surut. Dalam captionnya, Suryo Prabowo mengatakan jangan biarkan karena banjir Jakarta dipecah belah oleh para politisi penggendam. Justru sebaliknya, musibah dan bencana bisa membuat kita semakin kompak, bersatu membantu mereka yang terkena musibah banjir, mengatasi berbagai kesulitan yang mereka alami. Postingan Jenderal Suryo Prabowo itu juga banyak menuai respon dari netizen dan banyak yang mendukung postingannya. Dari akun Wiwi A New 7, semoga Allah menjaga, melindungi dan memberi kesehatan dan pertolongan pada Pak Anies. Bekerja karena tanggung jawab, karena Allah, dan menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Pemimpin yang langsung turun ke lapangan, bekerja bersama staff dan rakyatnya, bukan memandang pelungu-pelungu dan bukan pencitraan. Sehat-sehat ya Pak Anies, tetap semangat di tengah ejekan kaum dungu yang taunya memang dengki silik dan dungu. Coba presiden yang ngomong begini kata Statistut, bahu-membahu semangat gotong royong bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yang memecah belah itu golongannya Ade Armando, Denis Regar, Eko Kundi, dan... Ada juga yang menyoroti bahwa yang seperti ini tidak akan disiarkan oleh media. Media TV mana ada ya Asian Game aja Anies, gak boleh tampil takut penontonnya sorak Anies Anies. Terima kasih telah menonton!